Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, namun sebelumnya kami ingin kembali mengingatkan kepada sahabat sekalian agar dapat melengkapi daftar hadir yang telah kami bagikan di room chat, mengingat daftar hadir tersebut bertujuan untuk penerimaan e-sertifikat. Dan ada beberapa pengumuman sebelum kita memulai sesi diskusi. Jadi untuk kelas di hari Jumat akan ada pengajaran dengan topik pembahasan filsafat dan teologi dengan pengajar Dr. Simon Petruswili Cahyadi. Dan di hari Senin akan ada kebab kelas belajar bersama yang akan diampu oleh pendeta Dr. El Sigur Sitanggal. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi, dan kami sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Romo. Jadi nanti saya akan sampaikan penanya atau pertanyaan, kemudian Romo boleh langsung menanggapi ataupun menjawab ya Romo? Silahkan. Saya mungkin dua pertanyaan. Baik. Baik, Romo. Ada pertanyaan yang datang dari Bapak Nurudin. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Romo tentang peristiwa 65. Apakah PKI juga memiliki andil dalam letusnya peristiwa tersebut karena merasa sudah cukup kuat? Dan yang kedua, mohon penjelasannya Romo tentang kaitan antara Marxisme dengan lingkungan hidup. Apakah pandangan Marx juga punya potensi destruktifnya terhadap alam sebagai mana kapitalisme? Dan yang ketiga, mohon penjelasannya Romo soal kontribusi mazhab Frankfurt dalam melakukan kritik terhadap ortodoksi Marxisme. Terima kasih. Yang terakhir, yang terakhir, dan yang ketiga. Yang ketiga, mohon penjelasannya soal kontribusi mazhab Frankfurt dalam melakukan kritik terhadap ortodoksi Marxisme. Demikian, Romo. Saya kira cukup ini. Ini tiga pertanyaan. Ya, tentu mengenai peran PKI di dalam gerakan 30 September itu belum seluruhnya dikirkan. Tetapi, saya mendasarkan diri pada pelbagai hal yang saya baca, terutama buku-buku Chondrosa. Chondrosa itu orang yang sangat kritis terhadap suatu. Juga tulisan Salim Syed. Dari situ, saya sendiri menarik kesimpulan bahwa dalam G30 September adalah sesuatu yang, katakan saja, gagal. Tergantung juga apakah kita percaya pada kesaksian acutan Mungkarno, kolonel Bijanarko, yang mengatakan dia satu-satunya acutan dan pembantu Soekarno yang tidak ditangkap, tidak pernah ditangkap. Dia mengatakan tanggal 5 Agustus 65, Soekarno bertemu dengan kolonel Unto. Dan membicarakan Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu kudeta pada hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober. Dan untung mengatakan bahwa Opsir-Opsir kiri muda akan mengambil tindakan sebelumnya. Nah, kemudian pelaksanaan G30 September sendiri oleh Opsir-Opsir muda Cukup jelas terjadi sesudah PKI atau lebih tepat, Aydid sendiri memberi dukungan. Mengapa Aydid memberi dukungan? Kita hanya bisa spekulasi. Akhir tahun 1964, pada heboh besar, sebuah dokumen di mana PKI menulis rencana untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Di situ ditulis bahwa PKI masih harus sabar sedikit. Bahwa PKI tidak pernah akan provokasi karena terlalu lemah. Harus bekerja dulu dalam Angkatan Bersenjata. Dokumen itu dibacakan pada Bung Karno dalam kehadiran Aydid. Dan katanya Aydid oleh-oleh Kairul Saleh. Katanya Aydid menempeling Kairul Saleh. Di situ, kalau dokumen itu dari PKI, Aydid tentu menyangka. Kalau itu dari PKI, mengapa lalu mereka berubah? Katanya yang menentukan adalah sakit Bung Karno pada permulaan Agustus itu. Di mana lalu datang bersama Aydid dari Beijing, sepuluh dokter yang memeriksa, dokter China memeriksa Bung Karno dan memberi pernyataan yang saya dengar sendiri di Jogja akhir Agustus. Itu ada yang sudah bocor bahwa Bung Karno punya tiga bulan. Nah itu PKI menjadi panik. Bahwa kalau begitu sesudah Bung Karno tidak ada, mereka tidak dihendungi, akan dihabisi, harus pukul sebelumnya. Jadi PKI, nah orang PKI yang paling jelas adalah orang yang akhirnya ketahuan memimpin pelaksanaan gerakan 30 September pada 1 Oktober itu, itu Syam Kamaruzalan. Kamaruzanan. Kurang lebih. Seorang yang memimpin Biro khusus PKI dan yang ada langsung di bawah Aydid. Suparjo, Jendral Suparjo, salah satu dari pemimpin D30S, sesudah ditangkap. Mengatakan, andai kata saya memimpin. Gerakan ini tidak terjadi. Menurut Salim Said, Kamaruzaman tidak menguasai tentara-tentara yang melaksanakan pembunuhan terhadap Jendral-Jendral dan Kapten Tendjang. Karena membunuh. Mungkin seharusnya, mungkin itu yang yang diperkirakan Bung Karno adalah bahwa mereka akan diculik. Salim Said mengatakan culik-menculik itu cukup biasa sudah di tahun-tahun pertama kemerdekaan. Mungkin karena itu juga Suharto, Jendral Suharto, yang pada malam menjelang tanggal 1 Oktober oleh Latif, salah seorang pemimpin G30S, malam hari diberitahu apa yang mereka lakukan dan Suharto tidak berbuat apa-apa. Memperkirakan yang sama. Tetapi para G30S itu secara brutal sekali. membunuh. Tiga dari Jendral Kalongga Kiro dibunuh di rumah. Rumah Yani bunuh darah. Yang sisanya dibunuh langsung di Bung Kulaya. Dengan demikian Soekarno sama sekali tidak pernah membukung hal seperti itu. Jelas itu. Padahal dia sudah kehalim. Tapi si sudah dengar itu sama sekali Sama dengan Soekarno. Dia tidak pernah memikirkan pembunuhan. Jadi sangat mungkin bahwa memang pimpinan BKI terlibat. BKI di seluruh Indonesia tidak siap. Yang dikata siap tentu pada tanggal Sabtu Oktober mereka langsung berhubungan. Di Jawa Tengah pada malam tanggal Sabtu itu Kodam dikuasai oleh orang-orang G30S yang menangkap Panglima Pusuhirman dan sebagainya. Tapi sesudah satu hari sesudah mendengar bahwa Soekarno di Jakarta sudah mengakhir G30S itu habis. Jadi kembali pada jawabannya kiranya jelas juga menurut rosa bahwa pimpinan BKI terlibat dalam G30S Apakah ini alasan untuk kemudian membunuh sejuta orang komunis yang tidak ada kaitan apapun lain pertanyaan. Tapi anggapan bahwa BKI tidak terlibat adalah tidak jelas adalah jelas salah. Dan rosa yang justru terutama mengecam kemudian Soeharto dengan jelas mengatakan BKI terlibat. Pertanyaan kedua mengenai Marxisme dan perhatian pada alam perlu diperhatikan perlu kita perhatikan apa? Bahwa keutuhan lingkungan hidup baru mulai disadari tahun 60-an abad yang lalu di Pancasila saja belum ada saya selalu mengatakan Pancasila ada satu untuk etika kemanusiaan yang belum ada yaitu pemeliharaan keutuhan lingkungan hidup tapi ini bukan salah Bung Karno bukan salah para founding fathers di seluruh dunia belum meyakin baru mulai tahun 60-an saya sendiri memasukkan itu ke sila yang kedua kalau manusia itu diharapkan beradab dia diharapkan beradab tidak hanya terhadap manusia lain tapi terhadap alam nah karena itu di Marxisme tidak ada apapun mengenai menjaga keutuhan alam jadi harus mengobservasikan negara-negara yang dipimpin oleh Marxis itu yang jelas negara komunis dulu juga tidak banyak perhatian tapi Tiongkok sekarang sangat memperhatikan karena mereka menyadari betapa besar ancaman kalau itu dipesahkan jadi Marxisme katakan saja masih diam mengenai hal itu lalu apa sikap sikap aliran Frankfurt terhadap Marxisme nah aliran Frankfurt itu betul-betul datang dari inspirasi Marx tetapi mereka ada dua hal yang secara fundamental berbeda pertama mereka tentu total menolak terorisme komunis jadi Marxisme Leninisme bagi Amerika tidak bisa terima itu tidak manusia jadi aliran Frankfurt tidak pernacht ada pada kedekatan dengan sistem komunis tetapi dengan Karl Marx juga ada satu hal fundamental yang mereka lihat Hortimer Adorno tentu juga Marcuse yaitu bahwa jangan diharapkan kelas buruk menjadi revolusioner itu kekeliruan terbesar kritik kapitalisme Marx dia mengharapkan pembongkaran kapitalisme dari buruk Hortimer dan Adorno melihat kapitalisme begitu kuat karena dia ikut melibatkan kaum buruk di dalam keuntungan jadi kalau perusahaan itu berhasil buruk itu merasa bangga dan gembira karena juga pendapatan naik itu kenapa karena kapitalisme tidak boleh dianggap primitif kapitalisme sudah di abad ke-19 mulai menyadari kalau kami mau berproduksi bagus buruk kami harus berkualitas dan harus bermotivasi grup salah satu perusahaan besi baca rumah terbesar belum banyak dari grup apa itu grup tahun 1870 sudah membangun rumah-rumah bagi buruk-buruknya yang sekarang termasuk world cultural heritage masih dipakai lebih dari 100 tahun yang buruk yang mendapat rumah bisa hidup dengan keluarganya tentu dia tidak revolusioner nah ini dilihat frankfurt mereka melihat bahaya kapitalisme adalah bahwa semua nilai dikapitalkan jadi itu tentu banyak dikritik kita tidak bisa terlalu masuk disini saya kira cukup ini sebagai jawaban silahkan yang berikut kita akan persilahkan secara live ada mohon ditunggu ada Pak Bambang Dewan Daru yang akan menyampaikan pertanyaannya secara live silahkan Pak Bambang selamat malam Romo selamat malam teman-teman semuanya Romo saya mohon dikasih penjelasan sedikit itu kan yang populer itu kan Pancasila bisa diperas menjadi gotong royong gitu dari 5 jadi berapa jadi akhirnya gotong royong terus katanya itu keliru karena keliru muka begitu harusnya kok bisa mikirnya keliru itu bagaimana dia bisa keliru mikir itu kan orang-orang pinter di badan Pancasila mohon penjelasan itu tentu karena mereka teramat tergantung dari Bukarno karena pemerasan Pancasila menjadi trisila sosio nasionalisme sosio ekonomi dan ketuanannya Maesah lalu ekasila gotong royong itu sudah ada dalam pidato pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 Bukarno Bukarno suka main seperti itu tetapi saya sendiri merasa bahwa itu membahayakan Pancasila bukan karena saya juga tidak tahu apa itu nasionalisme sosio ekonomi itu bukan istilah yang umum dipakai dan bisa diisi dengan apa saja dan gotong royong itu juga sedikit masalah karena Indonesia sekarang tidak ada orang lagi yang bisa hidup dari gotong royong kita semua saya kira semua yang ikut di dalam circle ini tentu tidak hidup karena gotong royong tapi sendiri punya menjadi anggota dan sebagainya begini Pancasila itu betul harus dilihat sebagai dasar persatuan bangsa dan Pancasila yang menjadi dasar persatuan bangsa adalah lima silah yang disebut pada akhir pembukaan undang-undang dasar 45 dimana kata Pancasila bahkan tidak muncul kata yang berdasarkan lalu muncul lima silah itu mengapa Pancasila itu begitu penting karena atas dasar lima silah itu lima prinsip etika kehidupan bersama dan berpolitik seluruh bangsa bisa bersatu perbedaan perbedaan kemacam muka budaya agama etnik oleh Pancasila dipersatukan orang Bita orang Islam 100% dengan berpancasila jadi dengan menjadi Indonesia katunik 100% Indonesia 100% dia bisa orang Jawa tidak perlu berhenti orang Jawa menjadi orang Indonesia tidak perlu berhenti orang Indonesia itu hebat Pancasila karena lima silah itu dipakai nah sekarang kita punya satu situasi yang menarik berhadapan dengan radikalisme kita kita boleh agak optimis sedikit mengapa karena bukan hanya yang disebut nasionalis dan tentu yang bukan Islam yang mendukung Pancasila tetapi mainstream Islam ya NU ya Muhammad ya dan sebagainya juga HMI Kahmi itu mendukung Pancasila tapi mereka tidak mendukung sosial nasionalisme dan kalau di Eka silahkan ketuanan yang Maha Esa itu menjadi implisit Lima silah Pancasila juga seperti tadi saya coba jelaskan memang menunjukkan bahwa bagi ideologi seperti Marxisme Leninisme ideologi Partai Komunis di Indonesia tidak ada tempat kita jangan apa namanya menolak hak manusia hak warga negara bagi orang yang secara pribadi ateis disitu saya sama dengan Buya Syafi'i Ma'arif Pancasila tidak membajikan siapapun untuk percaya apapun tetapi sebagai gerakan sebagai dasar organisasi sebagai kebijakan politik ateisme itu out nah kalau kotong royong itu dipakai sebagai identik dengan Pancasila ya yang propaganda ateis juga masih bisa mendapatkan Pancasila saya kira itu sebuah blender terlalu mengikuti Bung Karno Bung Karno sendiri tidak mau mengembosi Pancasila tapi Bung Karno kan suka begitu kalau kita membaca Pancasila yang dibacakan Bung Karno di dalam pitato to build the world and you di PPP mungkin tahun 1959 macam itu itu Pancasila berbeda lagi urutan juga Bung Karno itu sedikit bebas tidak berarti dia tidak Pancasila tapi kita sebaiknya berpegang betul pada Pancasila ini masih tidak sebab begini terima kasih penanyaan berikutnya sudah ada Bapak Goris yang sudah kita langsung saja persilahkan kepada Bapak Goris harus diminta 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 belum ada suara siap Romo oke sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa meskipun Pancasila dan komunisme itu tidak pernah bersama-sama tetapi dalam praktek dan kenyataan hidup adakah nilai positif dari ideologi ideologi komunis di mata para penganut ideologi Pancasila demikian pun sebaliknya adakah nilai positif dari ideologi komunis di mata para penganut ideologi Pancasila dan yang kedua meskipun Pancasila apa maaf meskipun ideologi komunis ini sudah sekian lama hilang di muka bumi ini tetapi di kalangan kita orang Indonesia banyak tokoh politik bahkan ada mantan Panglima TNI yang beberapa waktu belakangan yang lalu itu mengglorifikasi bahwa ideologi komunis itu sedang bertumbuh dan berkembang di Indonesia apakah memang benar demikian ataukah itu hanyalah merupakan strategi politik untuk suatu kepentingan yang terselubung mohon pencerahan Romo terima kasih saya tidak tahu apa akan seluruhnya bisa menjawab ini saya berpendapat bahwa dari perspektif Pancasila sangat sulit menemukan apapun yang positif di dalam komunisme mengapa bukan hanya karena artisme tetapi karena komunisme tidak menghormati hak asasi manusia sama sekali karena komunisme membunuh karena komunisme punya tahanan bulat di Siberia Uyghur di China luar biasa banyaknya saya saya berpendapat komunisme merosot menjadi ideologi suatu partai yang mau berkuasa dan memakai segala cara jadi saya minta maaf pandangan saya tentang komunis negatif saya tidak bisa melihat positif dari Pancasila maka dari nah komunis juga tidak saya tidak bisa melihat bahwa mereka melihat Pancasila sebagai sesuatu yang positif dulu PKI Aidit itu mengatakan saya kira tahun 64 bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang mempersatukan Indonesia dan kalau Indonesia sudah bersatu tidak diperlukan lagi itu yang dikatakan Aidit itu yang kemudian di bulan-bulan terakhir tahun 64 diangkat oleh badan penyebar Soekarnoisme Sayuti Melik itu selama tidak ada yang memanfaatkan Bung Karno berbulan-bulan di luar negeri untuk atas nama Bung Karno mengecam pernyataan komunis waktu Bung Karno kembali bulan Desember tahun 64 dia marah-marah membubarkan B B B B BPS itu BPS namanya BPS Badan Penyebar Soekarnoisme bukan hanya itu dia juga menonaktifkan Partai Murba yang mendukung BPS itu Anggun Saleh Ada Malik dan sebagainya dan dia membubarkan 20 Koran yang mendukung BPS itu jadi tidak saya kira dua pertanyaan itu akan saya jawab negatif lalu bagaimana dengan glorifikasi apa banyak tokoh politik yang mendukung PKI tentu susah karena mereka yang dulu mendukung PKI semua dibunuh kemudian hari itu gawat sekali tentu ada di dalam militer juga yang pro BKI terutama diantara yang mendukung muda tetapi mereka itu tahun 65 dan 66 itu di dihilangkan kemudian tidak lagi ada militer yang berani mengglorifikasi BKI mungkin juga tidak ada yang mau saya tidak tahu itu tetapi bahayanya terlalu besar bisa dibaca dalam buku kedua Rosa yang dia tulis dua tahun yang lalu mengenai dimana ia berbawancara dengan pembunuh pembunuh PKI bukan orang PKI yang membunuh tetapi dengan orang-orang yang membunuh orang PKI itu itu mirip dengan edisi Tempo tahun 2012 mempunuhi begitu Pak Goris baik terima kasih semoga terjawab Pak Goris selanjutnya kita akan kembali persilahan untuk bertanya secara langsung kepada saudara Kevin Nobel yang akan bertanya mengenai ideologi politik silakan saudara Kevin Halo apakah suara saya terdengar ya baik mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya Halo sepertinya koneksi saya agak bermasalah oh ya sudah terdengar jelas tadi sempat terlihat screennya saya dengar jelas ya Romo baik mungkin saya akan bantu bacakan pertanyaannya tadi sempat disampaikan mengenai ideologi politik Romo pertanyaannya adalah bukankah setiap jenis ideologi selalu mempunyai kecenderungan menjadi tertutup dan eksklusif pada era orde lama ideologi sudra komunis menjadi eksklusif pada era orde baru ideologi kesatria militer menjadi eksklusif pada era orde reformasi ada muncul kelompok beramah agama radikal yang juga mulai eksklusif bagaimana kita menyeimbangkan atau menyatukan ketiga ideologi politik kultural di Indonesia terima kasih demikian ya saya kira ini satu pertanyaan yang yang tepat poinnya bahwa tiga ideologi yang disebut itu semua berkentangan dengan Pancasila tiga-tiganya mau membenarkan sebuah sistem kekuasaan itu tentu sangat jelas dengan ideologi orde baru yang sebagai ideologi tidak begitu jelas tapi yang jelas tujuannya yaitu mengamankan sistem pemerintahan Suharto yang didukung oleh militer itu orde baru ideologi orde baru yang akhirnya runtuh dalam reformasi dalam tentu ideologi seperti komunis dengan sendirinya eksklusif dimanapun di dunia dia muncul karena itu ideologi sebuah partai dan dukungannya yang atas nama rakyat mau sendiri merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dan menumpas dan menindas segala perlawanan kalau di zaman radikalisme agama itu menarik ya kita melihat bahwa ideologi besar sekularis sepertinya jadi itu liberalisme sosialisme komunisme fasisme klasik apalagi itu kehabisan napas sudah di abad yang lalu dan kekosongan ideologis diambil alih oleh ideologi ideologi radikalis agamis yang biasanya kalau kita lihat akan muncul dalam situasi bangsa negara yang amat kacobalau ambil misalnya ideologi ikhwanul muslim ya Mesir itu mengalami banyak sekali masalah ideologi is islamic state yang berlatar belakang kekacauan di bagian timur tengah itu yang tidak jelas macam-macam pengaruh dan disitu lalu muncul ideologi ideologi yang radikal yang hanya dengan cara radikal itu ideologi yang memakai pembunuhan komunisme membenarkan pembunuhan tidak resmi itu tidak ditulis di dalam buku tapi dalam kenyataan radikalisme agama dengan sendirinya membenarkan pembunuhan ya itu itu sulit rezim orde baru itu tentu berhasil dari berasal dari pembunuhan orang komunis tetapi katakan saja sesudah tahun 70 rezim Soeharto tidak memakai pembunuhan politik sebagai sarana memantapkan kekuasaannya itu harus diakui jadi rezimnya tidak sama dengan rezim komodis atau sebagainya misalnya petisi 50 itu tidak orang tidak ada orang dibunuh negara komunis semacam itu akan ditangkap mungkin waktu itu tidak lagi dibunuh jadi orde baru tidak se-extreme ideologi ideologi lain itu harus bedakan tidak saya banyak mengetik ideologi orde baru tetapi ideologi orde baru tidak dalam segala segi adalah sesuatu yang tidak lain pendapat saya baik terima kasih Romo atas penjelasannya kemudian kita akan beralih ke penanya berikutnya sebetulnya tadinya harus kita beralih ke Jerman harus ya tadi tapi katanya Pak Wilman Boba sudah terjawab pertanyaannya baik kalau begitu kita ke penanyaan selanjutnya dan kami juga sambil ingin mengingatkan kembali kepada sahabat sekalian agar dapat melengkapi daftar hadir yang kami bagikan di kolom chat mengingat daftar hadir tersebut akan kita gunakan untuk penerimaan e-sertifikat selanjutnya selanjutnya kita ke Ibu Novita Sendiring yang akan menyampaikan secara langsung pertanyaannya kami akan bantu untuk unmute kepada Ibu Novita Sendiring kami persilakan selamat malam Romo ya sudah terdengar dengan jelas saya mau nanya seperti yang sudah saya ketik tadi di Pertanyaannya itu di jalan Tan Malaka selama beberapa waktu ini kan Tan Malaka itu ditokokan sebagai komunis yang sejati yang komunis Tulen lalu setelah pada apakah pada akhirnya Tan Malaka ini tetap bisa dianggap sebagai komunis Tulen setelah mengalami perpecahan dengan PKI ya belum menangkap mengenai siapa itu pertanyaannya diulangi lagi pertanyaannya pertanyaannya itu apakah Tan Malaka masih bisa kita panggap komunis terjadi Tulen ketika menghadapi perpecahan dengan PKI saya tadi tidak tangkap Tan Malaka tentu tidak Tan Malaka itu sudah di ekskomunikasi oleh PKI sangat dini dia di tahun 1926 sudah menentang rencana pemberontakan PKI karena dia lihat itu tidak bisa lalu dia sudah disampingkan dan kemudian tidak pernah menjadi anggota PKI Tan Malaka itu barangkali dari semua tokoh-tokoh waktu itu satu-satunya yang betul-betul Pak Danan Bung Karno dan katanya Bung Karno pernah membuat sebuah surah warisan bahwa kalau terjadi sesuatu dengan Bung Karno supaya diganti oleh Tan Malaka tapi Tan Malaka kemudian mendirikan partai Murba yang oleh PKI di Cacimaki sebagai partai Trotskis Trotskis itu apa sesudah di Uni Soviet Stalin menjadi penguasa tahun 1921 dia menyingkirkan semua saingan termasuk Trotsky yang punya peran luar biasa dalam kemenangan Bolsheviki di bawah Lenin karena Trotsky yang memimpin tentara merah dan dia meskipun bukan militer dia sebuah jenius militer tetapi Trotsky itu kemudian melarikan diri Pertama ke Turki dan kemudian ke Meksiko dan terus di inter-inter oleh Stalin dan akhirnya di Meksiko tahun saya kira tahun 1940 Brasil dibunuh oleh orang yang dikirim Stalin dan sejak itu semua pengerit garis pusat komunis disebut Trotsky nah Tan Malaka oleh PKI dan Partai Murba oleh PKI dituduh sebagai Partai Trotsky jadi Tan Malaka itu jelas bukan seorang komunis Tan Malaka mengalami dia memang sangat yakin tentang maksisme dialektis tapi kalau kita membaca buku Matilok dan Malaka menarik juga saya membicarakan buku itu dalam buku saya tentang Lenin saya membicarakan Matilok juga menarik bukunya itu tapi kemudian dia itu ditemak mati oleh Jendral Tsungkono saya kira atau atas perintah Sentral Tsungkono di Jawa Timur tahun 49 karena ia mencoba melakukan perang gerilya melawan Belanda padahal pemerintah Soekarno mengatakan kita tidak melakukan perang gerilya itu jadi Tan Malaka itu orang yang konyol banyak konyol itu dan dia dibenci oleh komunis dan orang-orang pengikutan Malaka itu kan orang seperti Kairos Salih ada Malik dan tokoh-tokoh kemudian ada Malik tokoh lebih baru dan begitu yaitulah jawaban saya baik terima kasih Romo atas penjelasannya kita akan mempersilahkan kembali kepada penanya yang akan bertanya secara langsung ada Ibu Priska Delima yang akan bertanya terkait upaya perbaikan lingkungan kepada Ibu Priska kami persilahkan terima kasih Bu Minci selamat malam Romo Manis terkait dengan upaya perbaikan lingkungan ada gerakan new ekologi yang terjadi mungkin mulai tahun 1980-an kalau secara internasional tapi di Indonesia juga sudah mulai karena kita juga perlu mengikuti MDGs yang untuk Sustainable Development nah disini terjadi upaya perlu mengikuti apa Bu? kita perlu mengikuti apa? tadi Ibu bilang ada karena ada gerakan tentang Sustainable Development Goals itu Romo jadi kita diharapkan sebagaimana negara-negara lain juga ber apa namanya ikut serta dalam pengembangan lingkungan yang lebih sifatnya berkelanjutan lebih sustain nah disini ada tawar-menawar antara negara industri atau negara maju dengan negara yang berkembang seperti Indonesia terkait permasalahan eksploitasi lingkungan jadi kita diminta itu supaya tidak banyak-banyak merusak alam tapi kita harus apa namanya menjaga hutan kita misalnya di Kalimantan dengan misalnya pinjaman luar negeri seperti itu nah karena ada tuntutan seperti ini karena dianggap juga bisa memberikan kesejahteraan untuk jangka panjang lalu juga lebih sejahtera untuk manusia menurut ramu apakah kapitalisme seperti ini apakah akan bertahan panjang atau cuma seperti marsisme marxisme istilahnya itu seperti hangat-hangat kayak ayam jadi hanya sekilas apalagi sekarang kan di masa covid katanya alam ini sudah rusak karena kita terlalu banyak merusak nah nanti setelah covidnya hilang apakah ini tetap akan berlanjut atau kita kembali lagi ke awal kembali merusak alam begitu terima kasih banyak ya menurut saya ini bukan masalah kapitalisme tetapi masalah egoisme nasional sebetulnya bisa dikatakan kalau dunia itu berkepentingan supaya rainforest di Amazonas di beberapa daerah di Afrika dan di Indonesia itu dipelihara karena merupakan semacam paru-paru bumi jadi jangan Brazil dan negara Afrika dan Indonesia itu terus mencari keuntungan duit dengan misalnya di Indonesia minyak sawit dan sebagainya agak mengerikan melihat hutan-hutan kita menjadi taman minyak sawit seharusnya menurut saya seluruh dunia membiayai kita juga kita juga biaya kita harus diperluan tapi tidak bisa dituntut itu banyak belum terjadi mengapa mengapa itu tidak terjadi karena itu bukan satu-satunya kelalaian negara-negara di dunia dalam lingkungan hidup tetapi segala macam lain produksi plastik apa namanya inersi hidup dan sebagainya mereka juga belum buat apa yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan itu ditulis dalam laudato sipaus francisco itu waktu saya baca itu saya pikir tidak pernah kita lakukan lebih baik bukan lebih baik kita khawatir kita runtuh jadi ini menurut saya adalah masalah egoisme saya tidak tahu Jerman tapi saya kira Jerman sebelum membayar misalnya 10 miliar dolar ke Indonesia setiap tahun dia masih lebih dulu akan membangun industri listrik angin dan sebagainya dari yang dia bangun sendiri jadi saya kira yang dikatakan ego ibu prika itu benar tetapi kita terlalu dunia itu terlalu buruk tidak akan menjalankan itu yang saya khawatir baik terima kasih Romo atas penjelasannya kemudian kita akan kembali persilahkan secara live kepada Kak Dadang Suriana kepada Kak Dadang kami persilahkan iya halo Romo selamat malam selamat malam ya 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 baik ini saya lebih bertanya ke hal yang praktikal ya Romo ya kalau kita melihat ke sejarah bangsa kita gitu kan kita melihat ada keterlibatan dari NU dan juga dengan gerakan pemudanya gitu secara aktif berkontribusi di bangsa kita dan juga terutama waktu itu juga pada waktu komunisme pemberantasan juga terlibat ya yang saya tahu sejauh itu nah untuk yang praktikal ya untuk pada saat ini untuk pemuda-pemuda Kristen gitu seperti kami gitu apakah ada cara atau ada wadah tertentu untuk kami bisa berkontribusi secara aktif gitu dalam perkenaan bangsa gitu dan saya minta maaf saya tidak menangkap sebuahnya bisa diulangi sedikit ada yang diulangi lagi intinya ya intinya adalah apakah ada seperti wadah atau slot begitu yang kami bisa masuk terutama pemuda-pemuda Kristen untuk bisa berkontribusi secara aktif di perkembangan bangsa seperti itu Pak Moh terima kasih pertanyaan baik itu saya tidak punya jawaban mestikannya lebih pada yang muda-muda menurut saya memang kalau sendirian nggak bisa apa-apa jadi apakah masuk partai politik atau masuk organisasi pemuda atau sebagainya saya kurang tahu jadi saya minta maaf pertanyaannya sangat masuk akal tapi saya nggak punya jawaban ya baik kami kira jawabannya seperti itu ya Kak Dadang dan terima kasih Romo atas penjelasannya selanjutnya kita akan beralih ke penanyaan berikutnya ada Bung Karolus yang sudah raise hand tampaknya dari tadi kepada Bung Karolus kami persilakan Oke selamat malam dan salam Romo saya mau tanya gini ini tidak ada hubungannya dengan negara Myanmar barusan itu yang hubungan dengan negara hubungan dengan Myanmar apakah dulunya ketika Stalin berkuasa itu dia juga menggunakan cara komunis militer jadi komunis yang ada di Soviet itu menggunakan cara-cara militaristik yang akhirnya ditiru oleh negara-negara lain contoh seperti Libya Iraq Iran sampai Myanmar itu pertanyaan saya terima kasih apakah komunisme juga berhubungan dengan militer itu terima kasih jawabannya adalah komunisme tidak ada hubungan dengan militer tidak negara komunis di mana militer memainkan peranan politik jadi itu tidak diizinkan oleh partai militer itu kekuasai Stalin yang setengah mati curiga di tahun tiga puluhan abad yang lalu melikuidasi membunuh seluruh pimpinan militer dengan akibat waktu Jerman menyerang Uni Soviet tahun 1941 Stalin kekurangan pemimpin militer yang cakap dan pada permulaan menderita kekalahan kekalahan yang amat sangat menderita jadi di dalam negara komunis tidak pernah militer punya suatu peran di Kuma juga tidak di Tongkok juga tidak itu yang memainkan peran adalah murni partai partai bisa menguasai militer militer di dalam posisi bisa apa-apa dan mungkin militer ya di Tongkok masa Eropa itu Lim Biao Lim Biao juga bukan jendral meskipun dia banyak hubungan dengan militer komunisnya tidak ya baik semoga terjawab Bung Karolus dan terima kasih kepada Romo atas penjelasannya kemudian untuk Bung Karolus tadi sekaligus penutup sesi diskusi pada malam hari ini kami akan kembali persilahkan kepada Romo Frans untuk memberikan kepada kami konklusi dari sesi pemaparan tentang Pancasila dan musuhnya silahkan Romo ya terima kasih saya saya kira konklusi saya adalah sangat sederhana kita di Indonesia bisa bersyukur bahwa dilayani oleh Pancasila Pancasila juga sesuatu yang dibanding negara lain tidak ada juga proses Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno kemudian bersama-sama dibicarakan ada Panitia Sembilan dimana Bung Karno ikut dibicarakan lagi di dalam BPUPKI bulan Juli akhirnya keluar dalam undang-undang dasar 45 sebagai prinsip-prinsip etika perpolitikan Indonesia itu sesuatu yang luar biasa kita tidak perlu mencari inspirasi dari ideologi lain yang boleh kita dapat dari mungkin juga ideologi tetapi juga pandangan dunia lain apa namanya dorongan rangsangan untuk mengembangkan pikiran kita misalnya untuk mengerti kemanusiaan yang adil dan beradab bahwa disitu hak asasi manusia masuk dan begitu saya berpendapat sebagai orang katodik bahwa adaran sosial dan etika politik gereja yang sudah sejak abad ke-19 kemudian mencapai puncak dikonsili Watikan kedua dan dikembangkan terus oleh para paus sampai Francisco sekarang bisa sangat menginspirasikan kita tidak perlu menggantikan Pancasila jadi Pancasila itu suatu keterbukaan dalam lima silah yang justru menerima katakan saja pengertian-pengertian kita yang lebih mendalam yang tentu lebih mendalam daripada di tahun 45 karena kita sekarang sudah 75 tahun lebih melewati waktu itu dengan banyak pengalaman bahwa Pancasila sesudah itu masih tetap relevan bagi saya bukti kualitas Pancasila khususnya dari Marxisme Leninisme saya tidak melihat kita perlu mendapat inspirasi apa-apa mungkin itu kesimpulan saya terima kasih terima kasih kepada Romo Franz Magnis Suseno dan untuk pertemuan pada malam hari ini adalah atas nama Bapak dan Bukh dan Kudus Tuhan kami semua menyadari situasi Indonesia yang tidak gampang Covid itu membuat kami takut takut sendiri takut menginfeksi orang lain banyak masalah negara lain yang belum dipecahkan kami menyerahkan itu semua ke tanganmu kami tahu bahwa kami di tangan mu ya Tuhan dan itu tangan cinta kasih yang pasti menjamin bahwa kita selamat bagaimanapun juga berilah agar kami bisa memberikan pelayanan pada kemajuan bangsa pada seluruh warga bangsa supaya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang gembira maju positif berdamai dan adil sekarang mari kita mohon berkat Tuhan semoga Allah yang maha kuasa memberkati kita Bapak dan Putra dan Bapak Kudus Amin Senama Bapak dan Putra Merah Kudus Amin Bapak dan Putra Bapak dan Putra